Hai Hai semua ketemu lagi dengan aku Santi di channel YouTube hidup diposok desa lihat teman-teman sayuran aku udah waktu dipanen nih ini ada brokoli dan juga ada kembang kol selain brokoli dan kembang kol disini juga ada teman-teman nih terong ungu tapi terong ungunya baru keluar segini jadi enggak aku pandu teman-teman soalnya nanggung banget dimasak juga kurang enggak cukup buat semuanya jadi sekarang aku mau manen brokoli dan kemangkol aja ini karena di kampung aku sekarang hampir setiap hari teman-teman hujan terus jadi sayurannya pada busuk lihat teman-teman yang ini juga nih terangalap busuk seperti ini di kampung aku hampir tiap hari loh teman-teman hujan dari pagi ketemu malam lagi sampai pagi lagi ini hari ini Alhamdulillah nih nggak hujan tapi cuacanya udah agak mendung teman-teman lihat nih nih teman-teman akibat kehujanan kembang kol aku juga pada kayak gini nih pinggir-pinggirnya ini tadinya mau aku panen dari kemarin-kemarin tapi karena hujan yang nggak berhenti-berhenti jadi ya seperti ini nih telat manen udah pada makan seperti ini nih udah mulai pada tingginya tuh nggak rata teman-teman karena telat manen Alhamdulillah nih ada satu kemangkol dan satu brokoli cukup lah buat seporsi buat makan lima orang anggota keluarga nih yang ini brokoli juga teman-teman nih udah mau keluar juga udah mau keluar juga kalau yang ini kol ungu teman-teman nih belum keluar sampai sekarang tapi sepertinya sih bentar lagi ini tuh umurnya itu lama banget tau teman-teman nggak berbunga-bunga itu yang kol ungu nanamnya bareng nih sama ada temennya di atas ini udah duluan yang ini aku udah panen satu kali kemangkol juga udah panen satu kali eh yang ini kol ungu sampai sekarang belum dipanen-panen teman-teman agak lama sih pertumbuhannya dibanding kemangkol dan juga brokoli nih sebelum kita panen kemangkol dan brokolinya aku mau ajakin kalian jangan-jangan dulu nih nah teman-teman yang ini namanya kucai aku seneng banget loh kucai kalau yang ini bayam merah lihat bayam merahnya itu subur banget ini tuh aku sengaja teman-teman nanam bayam merahnya itu nggak dipanen langsung sekali cabut soalnya supaya pada numuh lagi no kayak yang itu jadi pohonnya tuh jadi semakin kuat teman-teman semakin kokoh beda kalau yang belum dipotek nih masih tipis-tipis seperti ini pohonnya sedangkan kalau yang udah pradipotek ini tuh jadi tebel teman-teman nih nah sekarang langsung saja kita panen brokolinya dulu teman-teman nih dibantu si akang ini nih ini sebelumnya kami udah pernah eksperimen teman-teman nih nyobain nih dipanen apakah numuh lagi tapi ternyata malah busuk teman-teman jadi ya sudah lah sekarang kalau kembangko dan brokoli so dipanen ya kita buang dan nanti polybagnya kita ganti dengan tanaman yang lain sekarang kita panen kembangko nya teman-teman tau nggak sih bedanya apa pohon kembangko dan juga brokoli nih teman-teman keliatan banget ya kalau si brokoli ini pohonnya itu kalau si brokoli ini daunnya itu lebih lebar udah gitu warnanya itu lebih hijau tua teman-teman hijau ke biru-biruan tapi kalau si kembangko itu daunnya kecil-kecil nih panjang terus warnanya juga agak muda itulah bedanya taran 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 kembangko dan brokoli aku kayak buket bunga teman-teman ya lihat lucu banget ini enaknya tuh dimasak dibikin capcai tapi sih aku kayaknya mau bikin sayur bening aja nanti tinggal tambahin wortel supaya lebih berwarna jago manis sih mantap nih teman-teman sekarang tuh kalau udah dipanen diambil deh pohonnya setelahnya nggak akan berbuah lagi jadi si kembangko dan brokoli ini hanya berbunga satu kali saja setelah berbunga udahan deh padahal subur banget lihat teman-teman pohonnya tuh nah jadi nih teman-teman si kembangnya ini kita manfaatin buat konsumsi kita sedangkan si daunnya ini kita manfaatin untuk pakan ikan teman-teman kebetulan di samping rumah kami tuh ada kolam ikan ada ikannya tuh ada ikan bawal ikan lele ikan nila ikan gurame ikan emas nah mereka tuh padahal yang teman-teman daun-daun seperti ini jadi kami tuh nanam ikan tuh nggak dikasih makan apa-apa ya makannya kayak gini aja teman-teman daun-daunan dan daun singkong yuk kita ikutin yuk kasih makan ikan dengan daun-daun brokoli dan juga kembangko lihat teman-teman cabe-cabeannya juga udah pada keluar nih ini dia kolam ikannya ini banyak sabun teman-teman nih habis nyuci yang ini yang ini kolam khusus lele nah kalau yang ini kolam ikan ada guramenya bawalnya nilanya ikan emasnya lihat teman-teman noh noh kan pada ngejar kalau dikasih makan tuh pasti langsung pada ngejar noh 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 lihat nggak teman-teman jadi kalau dikasih makan tuh langsung pada nyamperin seperti ini teman-teman nih lihat noh apalagi kalau umpannya tuh yang amis-amis kayak cacing terus eee sisaan daging ayam gitu wuhh langsung pada nyamperin semua noh lihat noh teman-teman lihat nggak noh guramen noh lagi makan daun daun brokoli tuh kan dimakanin padahal yang tau daun-daun seperti ini nah itu tuh yang merah-merah itu ikannya teman-teman ikan nila merah lucu ya ikan nilanya ada yang merah ada yang hitam jadi makannya tuh kayak gini aja teman-teman pakai daun-daunan ayam deh noh ini sengaja nih si lewe dipisahin soalnya lewe itu kan rakus banget jadi kita pisahin deh dengan yang lainnya tuh kan lihat noh apa dimakanin noh tuh doyan kan noh ada ikan bawangnya juga teman-teman noh ikan bawang tuh dia itu di bawah teman-teman hidupnya tuh di bawah air paling kelihatan cuma sirifnya aja teman-teman dari atas kayak ikan hiu gitu noh kan oke teman sekalian berdasarkan kali ini terima kasih sudah mengikuti kami hari ini dan sampai ketemu lagi di video kami selanjutnya Assalamualaikum terima kasih Terima kasih telah menonton!